Halo teman-teman, disini kita akan membahas mengenai cara check limit home credit bayar nanti jadi buat kamu yang udah pernah cicilan home credit atau pelanggan-pelanggan lama yang udah sering cicilan home credit barangkali kamu tidak tahu cara ngecek bagaimana itu supaya kita mendapatkan home credit bayar nanti nah disini kamu cukup buka aplikasi my home credit kamu lalu di halaman depan nanti ya di beranda kamu akan menemukan bacaannya update pendapatan kamu nah kamu klik aja centang lalu kamu isi pendapatan kamu lalu klik check sekarang nah tunggu 10 detik nanti kamu akan diberikan limit ini dia bentuk limit yang memang dia dapat home credit bayar nanti jadi kamu tinggal klik aja ajukan nanti kamu akan dikirim kontrak untuk tanda tangan kontrak home credit bayar nanti setelah tanda tangan kontrak berhasil kamu harus membuat pin nah jika kamu tidak buat pin maka home credit bayar nanti kamu itu belum bisa digunakan pastikan kamu membuat pin yang sama dengan aplikasi my home credit pembuatan pin kamu diminta kode otp kode otp yang empat digit ini akan dikirim di whatsapp promo kita di tahun ini hingga akhir tahun yaitu bunga 0% bunga 0% ini berlaku untuk semua nafsabah kita baik itu pelanggan lama maupun pelanggan baru baik itu belanja pertama maupun belanja kedua ketiga dan seterusnya selama periode hingga akhir tahun ini nah setelah itu berhasil buat pinnya udah berhasil jadi kamu sudah bisa berbelanja nah kamu bisa berbelanja di toko-toko ini toko-toko ini kita udah sediakan nama-nama toko yang bisa berbelanja di home credit bayar nanti minimal belanja itu Rp10.000 ya kamu ambil-ambil barangnya dulu setelah ambil barang kamu kok kasir kamu scan barcode buka scan barcode di aplikasi kamu tanpa bunga khusus tenor satu bulan jadi Kak misalnya kamu beli beras Rp100.000 jadi kamu bayarnya bulan depan Rp100.000 aja tanpa bunga dengan tenor satu bulan untuk pembayaran tagihannya sama aja ya dengan cicilan barang kamu bisa kunjungi channel pembayaran kita yaitu Indomaret Alfamat Alfamidi atau bisa melalui ATM atau mobile banking kamu untuk pembayaran transfer bank ataupun mobile banking ini adalah kode-kode virtual account untuk setiap masing-masing bank terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih